3, 2, 1 Halo teman-teman, kita lagi di Little Tokyo Dan kita bakal ngaburit Oke, bareng sama teman-teman gue Oke, dan tentunya nama gue ya Viva Airus Selamat datang di channelnya Anak L Oke, hoodie baru Langsung order ya, let's go Anak L.A. Coy Nah, ini kita lagi di Little Tokyo sambil lihat-lihat pernak-pernik Langsung dari Jepang Langsung dari Jepang ya? Keren-keren ya Wah, bagus-bagus sih Gak boleh pegang, gak boleh pegang Gak boleh pegang? Kalau dilihat doang boleh? Boleh, boleh Kalau ditiup boleh gak boleh? Gimana lanjut? Eh, by the way Gimana? Kita ini gue ada sedikit surprise buat teman-teman dan buat elu juga Oh ya? Gue actually ngajak satu orang lagi Untuk gabung sama kita Dia itu anak cosplay Jago Jago Kok jago ya? Kayak main bulu tangki Jago Apa? Apa? Udah expert lah Dan dia suka banget sama Jepang-Jepang gitu Dan dia tahu banyak tentang Little Tokyo Tapi Dimana dia? Gak tahu Aduh, jam gue gak kelihatan Harus sih udah sampai Tapi kok belum ngabarin Coba kita muter-muter dulu kali ya Sambil muter-muter Ini banyak restoran Rame Rame banget ya Rame banget ya Gue udah lama banget sih gak ke sini Dan Kalau ke sini sama orang yang udah tahu tempat itu Kayaknya akan lebih seru Makanya gue gak sabar nih Si Ainya mana lagi Mungkin gara-gara macet kali ya Ini ada Little Tokyo Mall kayaknya Ada Bandai juga nih Ada Bandai Ini dia Halo, halo, halo Halo, apa kabar? Ini dia, halo Nah, ini si Ainya udah datang Kenalan dulu dong Ini M.Hidayat Nah, inilah Kisah cinta dimulai dari sini Sebenernya Hehehe, boy Enggak ya? Langsung salting dua-duanya Habis masuk Habis masuk dari sini nih Iya, ini baru buka Apaan ini sebenarnya? Toko Gachapon Jadi itu kayak mainan yang gak ada kapsu-kapsu gitu Kamu masukin koin Terus dapet Kayak gitu tuh Oh lucu juga Biasa kalau di Akihabara di Jepang Ini di sekeliling jalan tuh ada banyak Jadi ini baru buka Ini asli ya? Langsung dari Jepang ya ini ya? Iya Kan dari Bandai Boleh masuk gak ya? Maksudnya pake kamera boleh masuk ya? Ngintip, ngintip, ngintip Kayu Coba ngintip aja Coba ngintip, ngintip Oh gini Jadi masukin koin Tapi lo gak tau dapetnya yang apa gitu Surprise ya? Oh Ini kalau belum disuruh Belum disuruh gak boleh ngerekam Kita ngerekam aja terus ya Hehehe Udah abis Udah abis ya? Wah, udah abis Ini nih aku bilang Itu karakter apa itu? Aku bilang kamu Cospedia loh Ini yang kemarin Yang kamu bilang rambutnya mana bisa Aduh susah juga sih Kalau menurut lo Si Dayat ini cocoknya kalau dia mau cosplay jadi apa? Jadi apa ya? Jadi Gundam Jadi robot dong Jadi ini juga bisa sih Boku no Hero jadi Deku kali Atau dia? Ini sih, ini ya V Pemarah Pemarah? Enggak, saya orangnya santai loh Oh, jadi Tapi ini kalau kayak gini Berarti harus Beli tokennya sendiri ya? Beli token Tapi kita gak tau dapetnya apa nih Ini bro, lo beli token Abis itu di token Teken bro Dragon Ball Seru sih Mesin coinnya Gashapon Cobain ya Biasa di Grand Indonesia Ini juga ada Oh gitu Kredit card Kredit card 20 dollar only Token Satu token 2 dollar Rata-rata 2 Oh, rata-rata 2 Iya, di LA jarang ada yang bawah cash Oh, udah cash? 2 dollar Nah, ini anak LA yang bawa cash nih Eh, gimana kabarnya? Udah lama gak ketemu ya? Dari terakhir banyak banget lo yang minta Kapan nih bawa air lagi kesini? Air udah transformasi guys Berubah rambutnya Iya, terakhir itu rambutnya warna apa ya? Pas waktu itu Strawberry Eh, strawberry Strawberry blonde kayaknya Strawberry blonde? Iya, ada akarnya sama strawberry blonde Sekarang hitam full Natural lagi Kenapa? Hmm Udah lama sih cat rambut soalnya Jadi aku pikir yaudahlah Balik ke warna biasa aja Oh, oke oke Tapi warna asli rambut memang hitam? Iya dong Hmm Alisnya juga hitam Oke, lihat Nah, ini dayat udah siap nih Ini gimana ini? Masukin bro Masukin nih No, 5 Oh, ada 1 dollar 1 dollar Kira 5 Berarti gak dapet kembali Iya Mana kok ini? Oke, si A yang main Ayo A Apa main apa aja? Aku mau yang mana? Apa aja? Yang tadi aja Yang aku bilang kospo ini tuh Untung pas ditanya mau yang mana Lo jawabnya gak kamu Nih Masukin Wah, asih Nih Masuk 2 kali Terus puter Sekali lagi Sekali lagi Ini 3 kali Salah, salah Sampai turun Nah, coba kita lihat bro Dapet apa bro Asih Coba Oh, dia dapetnya loh Dapet gurunya Deku Kok tau? Nonton dia anak anime juga Jangan salah Gue kira Donald Trump bro Oh gitu Mungkin cocoknya kamu kos Lydia kali Berarti memang kayaknya udah harus kesitu ya Coba rambutnya mirip lah Dinaik-naikin Coba dinaik-naikin Nah Oke, kita sekarang di Little Tokyo Mall Lo by the way sering kesini? Hmm, lumayan sih Tergantung Tergantung Kalau gak macet Oh iya, soalnya dia tinggalnya jauh ya Kalau lo sering kesini ya? Mungkin ini kelima kalinya Oh kelima kalinya Kalian sama-sama tau anime Jepang Makanan Jepang terfavorit Kalian apa? Ayo dulu Kalau aku sukanya okonomiyaki Okonomiyaki? Hmm Okonomiyaki itu apa buat orang yang gak familiar? Hmm, kayak Gimana ya bilang Kayak bakwan Tapi kalau bakwan kan di deep fry Ini di pan fry Jadi cuma ditaruh di pancinya Terus dimasak dua sisi Atasnya di Eh, bawahnya ditaruh Mie Terus atasnya ditaburin Itu loh, bonito Yang atas takoyaki tau gak? Iya, tau, tau Bonito flake Terus dikasih saus okonomiyaki Sama mayonnaise Sama rumput laut Yang udah di Kotong-kotong Oh, seaweed Kalau lo apa ya? Ramen sih Baru gue bilang Jangan bilang ramen Iya, doyan ramen Gara-gara Naruto Gara-gara Naruto Ramen apa doyannya? Chicken ramen aja Oh, yang masih rada halal dikit ya? Halal dikit Tapi kalau ramen itu stopnya B2 loh Oh, enggak Enggak, enggak Enggak ya? Apa tuh B2? Babi Oh, enggak B2 Yang penting bismillah bro Tadi halal ya Apapun kalau bismillah Oke, yuk kita masuk Di dalam sini Oh, tadi lu ngomongin soal ini Ini apa sih tadi lu bilang? Oh, ini itu mesin purikura Mesin apa? Purikura Purikura? Purikura Purikura Iya, ini nih Bisa Bisa dia ada kasih lihat contohnya Kalau di Jepang Di Harajuku Di Takeshita Street gitu Kalau kalian turun ke lantai bawahnya Ada satu bagian shopping areanya Cuma isinya mesin doang Oh iya Berderet mesin Semua Terus ada meja buat kayak Touch up make up Ada keritingan rambut Oh iya Iya, serius Tapi ini teman nih Apa namanya Photo booth Photo booth Tapi dia Keluarnya Satu strip Biasa ada Sekitar segini Ukurannya Terus Yang bikin ini unik itu Dan beda Karena filternya Kenceng banget gitu Oh Jadi kalau 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 muka gue pas-pasan Bisa jadi ganteng dikit gitu kali ya Emang Iya Ganteng Oke gila Alhamdulillah Percaya diri dong ya Tuh Filter jadi begini tuh Oh my god Matanya bisa jadi sebelum itu Serem juga ya Jangan Kan itu style aja Oh mas style nya kayak gitu Iya gitu Kita kurang tau Jadi sambil belajar nih Ini toko apa nih Toko cosplay Toko cosplay Iya Ada wig Cosplay Baju Make up Semuanya disini ada Wah Tuh Itu semua wig Tapi wig nya yang disini Agak Agak mahal Karena dia dateng dari Jepang langsung Oh langsung Asli jadi dari Jepang Jadi bisa kayak gini nih Kayak Origin Ini sebenernya gak semuanya Cosplay dari Jepang sih Oh iya Yang di photo assist wig ini Cuman kalau kamu pake produk mereka Jadi kamu bisa Kayaknya kirim foto Terus dia print begini Soalnya Setau aku Risa Ini base nya disini Los Angeles Risa Itu nama Risa Nama Oh Risa light Tapi mungkin dia pake wig Atau lensa nya merek Asis wig Jadi di print disini Oh i see Ini kan nomor Oh ini nih ya Asis Iya Pernah masuk ke situ Apa langganan Langganan Kalau misalkan nyari wig Last minute Kan Kelihatan gak ya Di dalam kan pilihannya ada banyak Iya Banget Jadi tuh disini kamu mau nyari Misalkan Oh disitu tuh guys Tuh Banyak wig Pinknya ada 5 macem tuh Misalkan kamu mau cari buat karakter ini Di online gak ada Pergunya buat lusa Ya langsung ke sini Gitu Oh gitu Tapi gue masih penasaran sih Pengen ngeliat kalau si diet cosplay kayak gimana bentuknya Aku lebih tertarik tuh sama itu Yang mana Pedangnya Tanjiru Ini tau di Moon Flare juga Tau dia jago juga Makanya gue ajak juga Kamu jadi Tanjiru aja Keren ya Kamu jadi Tanjiru Terus Yaf jadi Itu siapa Yang pertama kali ketemu dia sama Nezuko Dia jadi babinya Dia jadi babinya Hahaha 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 Terus Kalau ini apa nih Entertainment hobby Figure Ya Oh yang kayak gini-gini nih Tokusatsu juga ada Ini Godzilla Wah Godzilla Tapi kalau Kalau figure-nya Rata-rata kayak bentuk karakter anime Gitu Tapi ini nih kesukaan gue nih dulu nih Hah Kesatria baju hitam Kesatria baju hitam Itu ada yang gede Dalam ini Keren banget Tapi dalam sini kita Kalau masuk gak boleh rekam Oh Gak boleh rekam Kamen Rider guys Gokil Hei gile Ini dari Godzilla kan Gak tau ya Ini dari Ini iya Wah ini iya bener Lihat guys harganya 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 900 dolar Belum termasuk teks pak 900 dolar belum termasuk teks pak Harganya Wah bisa Wah gokil 900 dolar Gimana bapak pendapatnya Ini kira-kira bisa ditemuin di pasar mana pak Untuk kalian harga lebih murah Di distrik toy Toy distrik kan lebih murah Toy distrik ya Ada Oh ya Di dalam tahun Semua kemainan Coba Tapi ini kelihatannya Karena ini Karena ini kan emang dari Jepang ya Makanya Lebih mahal Dan kelihatannya kalau ini tuh Karena ini udah jam-jam mau buka puasa Udah jam 7 Mereka tutupnya rata-rata jam segitu ya Oh itu karena memang Little Tokyo tutup cepet sih Tutup cepet ya Kalau makanan Kadang kalau weekend tutupnya lebih malam Tapi kalau toko-toko jam 7 Udah rata-rata Jadi buat temen-temen Kalau mau main kesini Jangan malam-malam banget Karena mereka tutupnya jam 7 Ini tau gak apa? Sama juga Tapi yang ini Sebelumnya Ada Gini Ada Fashi Semuanya Tuh guys Wah Koko mainan Ini kalau emang lo hobi banget gitu Ini Apa namanya Surga sih Gimana pak? Keren sih ini sih Nah kalau misalnya orang-orang yang suka anime Dan main Apa? Apa namanya? Mainan-mainan Jepang gitu Ini seru ya? Seru Pasti worth it lah Jalan-jalan cuci mata gitu Cuci mata ngeliat mainan apa ngeliat cewek-cewek bro? Semuanya Semuanya Dia termasuk ya? Semuanya worth it Nyebut bro lagi belum puasa Hahaha Tuh itu Tau dong Kalau Sailor Moon Pernah jadi Sailor Moon gak? Belum pernah sih Belum pernah? Kalau pengen Eh kalau pengen Kalau gue jadi yang ini dong Kalau yang si apa Yang cowoknya yang pakai mawar Kalau mau keluar Hahaha Ini Koleksi kartu-kartu Wah ini kartu-kartu? Wow Ini kartu-kartu apa aja bro? Kalau yang koleksi Orang kalau koleksi tuh Kartu-kartu apa ya? Itu kan ada kayak kekuatan supernya tuh Di kartunya tuh Ada powernya tuh Ntar main Tapi kita Dari karakter apa? Kayak show-show apa? Semua? Kalau aku lihat kayak Pokemon Pokemon pasti ada lah ya? Selain Pokemon Pokemon ada Bandori aja ada tuh Nih Bandori Ada Fun card Semua sih rata-rata Beda-beda Kadang kartunya kalau yang legendaris Bisa Mahal banget Pasti ya Collectable gitu Yang di koleksi ya Iya Oke Coba disini ada apa bro? Ini ada apa disini bro? Wih Jagoan lo ya? Jagoanku Kenapa lo suka banget sama dia? Keren aja sih Apa dari karakter? Gara-gara suka melar-melar? Engga Karena blow on Blow on tapi kuat Blow on tapi kuat? Blow on tapi kuat Blow on tapi kuat Dia kayaknya bolang ya? Iya gak sih? Suka Suka berpetualang sendiri gitu ya Suka Iya kan Bolang yang Bocah petualang Kayak diet persis Jalan-jalan sendiri Bolang? Yu-Gi-Oh Adek gue sempet mainan Yu-Gi-Oh Ingat sih Trading Card Game Hmm I see Nah terus Ayi kan suka mainan cosplay ya Suka cosplay ya Itu lu kostum rata-rata buat sendiri Apa beli? Hmm Ada yang beli Ada yang buat Ada yang beli Ada yang buat Hmm I see Gimana bro? Tau gak? Tuh di meja kan ada beberapa kartu tuh Nah itu tuh bisa duel Nah entah Lu dapet kekuatan berapa Kekuatan berapa Ntar siapa yang menang gitu Bisa Di meja mana coba? Di setiap meja kan kayak ada Kotak-kotak Kotak-kotak tuh Nah itu tuh tempat buat kartu ntar Kayak main poker Main poker? Oh gitu ya Kekuatan-kekuatannya Ya bener Lu udah pernah main kayak gitu-gitu? Enggak sih Oh belum pernah Kok tau? Tau ada Ada kompetisinya Oh Aku pernah main tapi gak ngerti calon mainnya Kan ada kekuatannya Iya 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 Ada A plus Ada S Ada ini I see I see Tapi anime yang lu suka apa sih sebenernya? Gak ada bro Gak ada? Gue gak ngikutin Gue kalo dulu tuh Jepang-Jepangan tuh gara-gara gue baca komik Baca komik Baca komik aja Jadi kayak Yang kayak gue pernah mention ke CI tuh Gue dulu suka bacanya tuh Detektif Conan Conan Edogawa Tapi rata-rata kalo aku tanya orang-orang Amerika tuh Dia gak Gak tau anime Pokoknya apapun Dia taunya mungkin kayak Spongebob Lalu kayaknya film-film yang kartun dari sini nih Bahkan Doraemon tuh pun gak tau loh mereka tuh Doraemon justru disini gak terkenal? Iya Mereka taunya Cowboy Bebop Kalo disini Cowboy apa? Cowboy Bebop Tapi kalo aku justru gak pernah nonton Cowboy Bebop Anime-anime Jepang Eh coba Hah? Ini harganya Rp6.000 Oh my god Devilman Statue Rp6.700 Belum termasuk teks Lo liat segede gini liat Nah ini lo taro Di kamar lo kalo melek bangun pagi-pagi langsung bangun lo Yang ini sama ya? Wah gila Nah ini jadi tempatnya guys Sekali lagi jangan lupa Ini tuh rata-rata tutupnya jam 7 Jadi kalo mau kesini tuh pas pagi Siang Itu rame Ini dia jam 7 sudah mulai tutup Oke guys Ini jadi kita masih di Little Tokyo Tadi kita abis ngeliatin Toko-toko anime Sekarang kita masukin ke daerah makanan-makanan Betul Ya Mana si Dayat? Dayat suka ngilang-ngilang sendiri liat tuh dia Ada disana tuh Yuk kita samperin Oh gak dia nyari disini Oh Gatel dia Pak Oh iya? Pak kalo punya pacar bisa diminta digarukin pak Ini buat single nih orang-orang single nih Alat garuk sendiri Kalo ada pacar sayang garukin dong Gitu Yang mana? Wah ini bagus-bagus tapi mug-mugnya ya Wah ini bagus-bagus tapi mug-mugnya ya Wah ini bagus banget Iya Terus ini juga ada orang Aku waktu kemarin beli disini Beli apa bro? Tas Tas? Tas Nezuko Tuh 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 Yang mana? Coba-coba diunjukin yang mana? Yang ini Yang ini? Yang ini? Oh jadi buat giveaway? Mantap Udah tau siapa pemenangnya? Udah-udah kan season yang sebelumnya Oh seasonnya sebelumnya Kalo giveaway ke saya Mana pak? Hahaha Oke guys Jadi kalo masih enjoy so far Jangan lupa tentunya di like dulu Karena tentunya channel ini punya goal 100.000 subscriber akhir tahun Oke Dan ya di subscribe kalo kalian baru Tolong ya Kita tentunya lagi di Jalan-jalan kayak gini Di lifestyle Tokyo Bareng sama M Hidayat Dan Ai Disana Jadi Yuk kita kemana next? Kita Pagoda Ya bukan sih Pagoda Pagoda Gue ulang lagi joknya ya Pagoda itu suaminya Bu Goda bukan? Gari 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 Sensei Pak Sensei Wah salah Beda 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 Kalau yang rame Anak-anak Indo Sering kesini Dan memang selalu ada antrian Ini nih Kita akan ngelewati namanya Daiko Kuya Lo akan ngeliat antriannya Seberapa panjang Liat nih Iya Liat ini semua orang ngantri Untuk makan ke Daiko Kuya guys Gila Ini liat Sebelah kiri kanan Ini Restorannya ke dalam situ tuh Nah ini orang semua ngantri untuk makan disitu Lu bayangin Liat tuh Lagi pada Nulis-nulis Restorannya ke dalam situ Enak sih Nah Ini kita di toko apa ini? Maneki Neko Maneki Neko Artinya apa? Neko Kucing Neko Kucing Maneki apa? Maneki Boneka Oh iya Gila Masal dia Yuk kita liat Wah ini dia nih Buat nyawa bro Coba pake bro Coba pake bro Cocok Atau gak ini? Asik Bagus Cocok ya Tapi ini mirip yang dari Dari Hmm Ini payungnya nih Buat gaya-gayaan doang Atau beneran bisa gak sih? Ini payungnya dari kertas sih sebenernya Tapi yang ini bahan kayaknya Bahan Hmm Tapi aslinya biasa dari kertas Kertas? Oke boleh boleh Coba 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 kamu yang pegang Kamu yang pegang? Iya Coba Coba Payungin dayat coba Payungin dayat Payungin dayat Ujan ujan Ini bukan untuk hujan Kalau di Jepang lebih kepanasan Beda berarti ya? Ya Salah kita Ya udah yuk kita masuk Ini belum masuknya udah rusuh ya Ayo Ayo Let's go Thank you Ini ada jual makeup Ada jual boneka Ada segala macem aja Oke Oke Wah Dibawa kemana kita? Ini Silahkan Ada Yor 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 Dari Spy Family Aku pernah cosplay dia Oh ya? Dedeku jadi anaknya Anaknya dia sih Ceritanya Coba Dapet Zoro Aku udah punya 5 versi Zoro Oh iya Luar biasa Wah Ada isinya ga nih? Ada Mbak Pia Mbak Pia Mbak Pia patok lu Wah Itu bro Ada samurai disana Bro Yang ini dedeku kospedia I see Keren ya Ini bagus 5 dolaran Lucu ya Yang lu tadi maksud ga Ini loh Yang babi Inosuke Coba coba kasih liat ke kamera Bawah ke sini Oh itu Aduh Dia ada kekuatannya ga? Ada Apa? Mengendis-mengendis Dia super strength Super strength Dia kuat Ini bro Lo goblin ini seneng ga? Buat ulang tahun Ulang tahun lo kapan ya? Januarin Hah? Kalau goblin ini pedang-pedangan yang mana? Boleh lah Inilah penyator lah Dang Ini harganya 1.300 Engga dong? Engga Itu kodenya Oh kodenya Tapi ini ga boleh bawa masuk Kalau cosplay-cosplay ga boleh ya? Kalau ini boleh Aku pikir tuh Bebas Ternyata ada peraturan Nah itu dia Ternyata ada peraturan Itu gua ga tau juga tuh Ini kayaknya Final Fantasy Yes Coba segede apa? Coba ditaro di samping lo Aku pikir bleach Gede banget ya Ini boleh Soalnya dari foam Foam? Ya coba pegang Oh bener loh Foam loh Nah Kalau ini boleh Oh iya Kalau ini kayaknya ga boleh Eh ada Ada pedang Mitsuri Oh Ini dari anime yang tadi sama Yang barusan? Hmm Demon Slayer Tapi sebenernya Pedang dia itu bisa pedang Terus juga bisa jadi kayak Cambuk ya Oh Cambuk Wip 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 Apa ini pak? Yes Pedangnya Argus He? Pedangnya siapa? Genshin Impact ya Oh dia yang tau Kayaknya ya Itu ada kekuatannya ga? Kalau Genshin Impact Iya Semuanya ada powernya sendiri Tiap pedang Iya Dan ini coba Ini sama bahannya? Ini plastik sih Gak boleh masuk Oh Kalau plastik boleh Ini foam Foam? Itu ini foam? Boleh Karena ini tidak menyakiti Iya Coba tusuk diri sendiri coba Ceritanya lo gagal gitu kan Jadi harus tusuk diri sendiri bro Kayak Samurai Oh iya Ini punya dilute Genshin Impact Ya kan? Wah iya Tuh Wow Ini kalo ini berapa? Gak ada harganya 4 dollar? Oh 28 4 dollar Lu kira di toy district bro Beda bro Hahaha Engga itu punya ayahnya Naruto Tuh dia lebih tau kalo Naruto Kalau aku sih Oh ini ada wig sekarang What? Coba bro Ini gak boleh pakai ini Hah? Masa gak boleh? Boleh sih Boleh lah Tapi susah juga ya Dari atasnya aja Lepas Fotoinnya Siap Ini nih aku fotoin Mana sih? Nah Oh gak ada Ini cuma gini doang Gak ada buat tangannya Gak ada buat tangannya Coba muter balik Muter balik Cieee Aku fotoin pakai botol air Oke jadi sebelum kita jalan Ini kliennya Kita udah belanja Belinya soda Apa aja ini? Apa aja? Coba kita dilihat dulu Ada Sailor Moon Soda Sailor Moon Coba Ya Oh ntar Oke ini rasa apa nih? Mangga Oh mangga Terus Ini juga masih Sailor Moon Usagi Ini rasa Pomelo Pomelo apaan? Jeruk kayaknya deh Tipe jeruk I think Terus yang ini punya Berat ya bro Punya dayat ya Sorry dah Yang ini mango juga Mango Namican Namican Oke terus Ini rasa nanas Nanas tapi biru ya Sailor Moon Iya masih Sailor Moon Oke Terus yang ini juga Sailor Moon Rasa? Leachy Leachy Oke Terus yang terakhir? Terus yang terakhir masih Sailor Moon rasa ini kiwi Oh kiwi Oh iya Padahal aku gak minum soda Lu apa ya? Gue juga gak Tapi kayaknya gue pengen nyoba ini nih Nah Goku Rasanya? Apple Oke Oke kita taruh Tolong bawa ini pak ya Siap Oke Kita kesini cuma minum soda Jadi sebelum kita makan kita minum dulu Ntar kita review ya Oke Let's go Nah kita sekarang udah di luar Kita sebelum kita tutup nih kita mau Review dulu Ui gue kocok-kocok lagi nanti pas gue buka Hahaha Oke Lu dapet apa ya? Goku Gue yang Apple Dan gambarnya Goku Coba Lu yang mana? Coba kasih lihat lagi sekali lagi Nami 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 Rasanya? Rasanya Mangga Mangga Lu apa? Aku Aku lupa nama karakternya Yang dari Sailor Moon Pokoknya Sailor Moon lah ya Rasa kiwi Rasa kiwi Jadi kita cobain dulu nih Let's go Arigatou Gozaimasu Arigatou Maksudnya Terimakasih udah mau main Kan arigatou Maksudnya Terimakasih udah mau main Kan arigatou maksudnya udah nemenin gitu loh Sabar bro Oke oke Maksudnya arigatou gozaimasu Udah mau bareng-bareng disini Ya kan Udah mau main Udah mau nemenin Sudaya thankyou Thankyou Sами-sami Kok akan sami sami? Sami-sami Tentunya kalo kalian Belum follow Alkohol, solong di follow dulu tentunya ya, ada disini semuanya, nanti juga informasinya ada di deskripsi juga. Jangan lupa like, subscribe channelnya sih. Di-share juga. Jadi kalau mau cheers gitu ngomongnya apa bahasa Jepang? Kalau alkohol bilangnya kanpai. Kanpai, tapi ini bukan alkohol. Kita bilangnya cheers. Cheers aja ya. Oke, cheers, cheers. Cheers. Uh, enak. Uh, enak. Uh, enak, manis. Raminnya enak. Coba lengkap. Ini gue bentar lagi, ini kan banyak gula bro. Kalau gula tuh jadi hyper. Nanti jadi gini gue bentar lagi. Rambutnya tinggal dinaikin nanti. Saya mau gue naikin. Udah dibenerin yang lama tadi. Oh, tapi ini enak banget. Wangi banget. Wah, wangi ya? Ada yang lagi masak. Sama wangi, saudari jadi wangi banget. Nah, tadi ngomong-ngomong masakan. Jadi, kita abis ini bakal ke made cafe. Oke. Kita bakal review made cafe di Amerika, di Los Angeles. Ada made cafe. Satu-satunya? Iya. Satu-satunya made cafe di Los Angeles. Kita bakal makan kesana. Oke. Kalau kalian penasaran, ini kita bertiga akan nongol lagi di konten selanjutnya. Oke. To be continue. To be continue. Part 2. Iya gak sih? Jadi, sekali, apa kalau beri bahasa Indonesia. Sekali ini. Paling part. Beda. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Nah. Gitu. Jadi, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Without being said. Sekali lagi. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Sami-sami. Ya, sami-sami. Terima kasih. Udah mau makan. Sama-sama bahasa Inggris. Eh, bahasa Jemaka. Kalau sama-sama doi tashimaste. Tapi kan aku. Doi tashimaste. Iya. Tapi kan kita mau bilang makasih juga ya, Fi. For having us. Oh iya. Kocirakoso. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Kocirakoso. Iya, iya aja. Thank you guys. Jangan lupa tonton di konten selanjutnya. Di mana kita akan makan di made cafe sekali lagi. Oke, dan tentunya terima kasih buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampe abis. Kalo kalian have fun. Jangan lupa di like. Dan kalo belum subscribe. Tentunya tolong di subscribe. Oke. Dan komen. Gua gak tau lo mau komen apa. Suka-suka lo udah komen ya. Yaudah. Sampai ketemu di selanjutnya. My name is Yafif Hayrus. Be nice to one another. And I will see you next time. Bye. GOKU. Bye. 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 Bye.